Kita ke informasi lainnya, banjir masih merendam sejumlah titik di pati dan demak Jawa Tengah. Warga mulai resah pemirsa karena aktivitas mereka masih terganggu. Lebih dari sepekan banjir masih merendam pati Jawa Tengah, 48 desa yang tersebar di 7 kecamatan dilaporkan terdampak banjir ini. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih, bahkan di desa tertentu mencapai 1,6 meter. Warga mulai resah karena aktivitas mereka lumpuh dan tidak ada penghasilan. Rasanya sedih, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain masaknya, nggak bisa. Terus, udah dapat bantuan ini Bu? Ya udah dapat, dikit-dikit. Biasanya bantuan apa ini? Mie, tadi itu mie, nasi, nasi bungkus. Sementara itu di demak sudah 10 hari banjir yang merendam sejumlah desa di demak tidak kunjung surut. Dan inilah kondisi banjir terkini yang terjadi di desa Dukun, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir yang terjadi sejak malam tahun baru hingga saat ini belum ada tanda-tanda surut. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini masih merendam 41 desa di 7 kecamatan dan berdampak pada 8.441 orang jiwa. Bisa Dukun, ini sejak malam tahun baru dari hari Sabtu, Sabtu Pajar dan kurang lebih jam 3. Sampai sekarang ini Pak Bapak? Sampai sekarang. Di rumah Pak juga bergenang ini ya? Iya. Ini kan surah hujan yang tinggi dan tautnya kurang, mungkin kurang ya, apa namanya kurang tinggi, Sampai itu kedalaman sungainya, kurang banyak-banyak endapan lumpur yang harus dikerulah.